Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah kita balik lagi nih Sekarang kita bakal ngadain Segmen FAQ Atau FAQ Frequently Asked Questions Gua gak bisa nyebutnya Frequently Asked Questions Nah itu bisa Nah jadi ini Ada pertanyaan-pertanyaan Yang sering kita denger ya Dari followers-followers kita Ada yang penting Ada yang gak penting Kadang lucu Ada juga kenapa sih ditanyain yang kayak gini nih Oke langsung aja lah ya Kita ada beberapa poin nanti Pertanyaan Ini mau ini gak? Mau go down gak? Gak tau Let's go down Disitu Oke Oke ini Den ada pertanyaan ya Dari ini juga Masuk-masukan juga sebenernya yang Apa dari teman-teman kita Yang ingetin kita akan pertanyaan ini Dari customer-customer kita di masa lampau Contohnya nih ya Yang pertama Den Apa coba apa? Shoot shoot Ya shoot ya Berapa lama sih bang Diving di bawah air Skydiving berapa lama sih? Nah ini Ini umum lah ya kan Ini gak apa-apa ditanyain Ini sebenernya Berbeda-beda setiap orang Ya kan? Kita juga bingung jawabnya Cuman kalau Secara general Gua bakal jawab Sekitar satu jam Satu jam Nah itu sih biasanya Standar yang dikasih sama Dive center ya gak sih? Bener-bener Batas Maximum time One hour Bener Nah tergantung lo nya Nanti kapasitas Nafas lo gimana Ya kan? Kemungkinan lo bisa lebih cepat dari satu jam Iya Kemungkinan bisa lebih Lama Lama Tapi kalau lebih lama biasanya Dive master udah mulai kesel Master udah kesel Udah ngajak naik lah pokoknya Naik-naik ya Itunya sekitar 45 sampai 1 jam lah ya 45 sampai 1 jam lah ya 45 sampai 1 jam lah ya Oke Menjawab gak tuh? Insya Allah menjawab Insya Allah menjawab ya Kalau gak jawab Nanti bisa di komen di bawah Nomor 2 nih Bang Berarti kita nafas Pakai pure oxygen Hmm Ini juga nih Mana nih Jadi dikirain orang tuh Yang kita pakai buat nafas di bawah air itu Pure oxygen Pure oxygen 100% oxygen Nah itu dia Iya Artinya apa 100% oxygen Karena Enggak men Enggak Itu bukan pure oxygen Betul Karena Kalau kita pakai pure oxygen Itu berarti kita punya resiko Keracunan Keracunan cuy Atau di dunia diving disebut CNS ya CNS Intoxication Oh Intoxication Intoxication Itu tuh Bahasa resminya Iya Jadi Lu bakal bisa pingsan Atau Atau Dampak yang lebih serius lagi Kalau pakai Pure oxygen Mungkin Start dari 5 meter kali ya Udah mulai 5 meter tergantung kadar oksigennya Bener Tapi kalau pure 5 meter udah mulai beracun Kalau pure 5 meter mungkin udah mulai beracun dia Eh Namanya oxygen toxicity Oh Iya Oxygen toxicity Nanti salah Terus Apa dong yang kita pakai di bawah air Yang kita pakai buat nafas Itu udara biasa Tapi lebih bersih aja Kayak gini nih Kayak gini Kita lagi nafasin Ini jadi udara biasa Yang mana Kandungan yang terdapat di dalamnya adalah 21% oksigen Ya kan 79% Nitrogen Iya Atau nitrogen Atau nitrogen Iya Kemudian ada Adalah 0 sekian persen Kayak apa dah Eee Lain-lain itu Karena udah disaring tuh Kalau dikaren terlalu bagus Iya Atau Trust Trusted Terpercaya Fasilitasnya bagus Kompersenya bagus Biasanya Itu udah pure Eh Udah fresh air Bagus lah Eee Kandungannya Jadi kita cuma menapas dengan Normal air Normal air Atau udara normal Udara yang biasa kita hirup Di kehidupan sehari-hari Itu sih Betul banget ya Jadi jangan mikir lagi Kalau itu Pure oksigen Ini bukan buat asma Soalnya Terus juga jangan bilang Bang Itu Napasnya pakai oksigen ya Iya Tapi dikit oksigen Tapi dikit oksigen Lebih banyak nitrogen Gue lebih jawab iya Kalau Bang napasnya pakai nitrogen ya Oh iya bener Bener Maksudnya gitu ya Tabung nitrogen Tabung nitrogen Bener juga Oke Oke Ketiga nih Den Ada juga pertanyaan Kayak Bang Napasnya nggak pakai hidung Oke Coba itu Gue mau ambil masker itu deh Coba Coba Jauh banget Den Aduh Aduh Wih naik taksi nih bang Hehehe Kau gimana Iya Jadi bro Di masker ini Lo punya yang namanya Nose cover ya Di masker ini Ini bakal menutupin hidung lo Jadi Untuk jawaban pertanyaannya Napasnya nggak pakai hidung bang Nggak Nggak Hidung emang berguna buat Suatu skill ya kan Contoh Mask Clearing Mask Clearing Itu lo butuh menggunakan hidung lo Tapi untuk nafas No Big no man Ya Jadi Nafas lo Pakai mulut Keluar masuk kan ya Keluar masuk pakai mulut ya Exhale pakai mulut Inhale pakai mulut Nah itulah kenapa Ada regulator nanti di mulut lo Tapi ada beberapa orang Yang exhale pakai hidung kan Itu bisa Bisa Fogging ya Iya bikin fogging juga Atau air masuk juga dari Hmm Betul 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 Ya pokoknya intinya Jangan nafas pakai hidung lah Hidung lo istirahatin Kasian udah setiap hari lo pakai Kalau diving kasih mulut yang nafas Ya Oke Next yang keempat nih ada Hah ini ini nih Kuping emang nggak sakit ya Masuk dalam-dalam Sakit lah cuy Sakit ya Sakit kalau nggak tahu tekniknya men Wah itu Itulah kenapa kita Ada yang namanya course Course bener Dikasih tahu caranya Karena bagaimana yang udah diketahui oleh seluruh orang yang diving Hmm Tubuh kita itu punya airspace Yoli Atau ruang Ruang udara ya Udara Ruang udara di tubuh kita Salah satunya adalah telinga Yoi Itulah yang menyebabkan Sakit Karena ruang udara di telinga itu bakalan di Press Ditekan oleh tekanan air yang ada di laut atau di kolam Ya kan Kemudian Ya sakit Terus Tapi itu bisa dihindari Bisa dihindari Bisa dihindari Ada caranya Ada tekniknya Bener Karena banyak juga Orang yang nanya Bang kerjaannya apa bang Dive master Atau dive instructor Iya Nggak sakit bang Kupingnya bang Ya sakit lah Tapi lebih sakit lagi kalau denger komplain orang Perancis ya Itu lebih sakit lagi Udah gitu di bulan puasa gitu ya Waduh Pengen batal-batalnya rasanya Memang kuat bro Iya Jadi Nanti ada caranya yaitu dengan cara Equalize Equalize itu namanya ya Equalizing Equalizing Atau Penyetaraan Itu bahasa Indonesia nya Penyesuaian Penyesuaian level Jadi tiap meter bakalan Equalizing Pok 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 Kayak lu pas terbang aja naik pesawat Kayak gitu sih Iya Oke Kemudian yang kelima den Mungkin ini yang Ini yang terakhir pak den ya Ya terakhir dulu lah ya Capek kita kira-kira Ini yang terakhir Bang Denny Kalau lagi pakai regulator Pas diving Bisa batuk nggak sih? Banyak nggak yang nanya gini sih? Banyak banget sih Banyak ya Banyak ya? Oke Jadi Jawabannya bisa 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 Men nggak cuma batuk coy Lu bisa nyanyi loh mahir Iya Kalau bosen nyanyi Gua sering nyanyi loh Di bawah air tuh Sampai ada yang Siapa sih ya? Gua denger ada yang Nyanyi di bawah air Gua diem aja ya kan? Di mana siapa yang nyanyi? Pas dive kedua Gua nyanyi lagi Baru dia Enggak kalau Itu suara gua Iya Ya intinya lu bisa batuk Lu bisa Bahkan bersin ya gak? Bersin Bersin bisa Itu gua banget tuh Ya karena gua punya sinus kan Kalau sinus Kalau lagi capek banget tuh Di look Terjadi dingin-dingin Siap hari pilah Makanya harus bersin Karena kalau menurut gua Ditahan pun gak enak cuy Tapi mungkin ya Ini Nggak buat semua orang sih Den ya Iya Buat sebagian orang yang udah Terbiasa aja Batuk pakai regulator Atau Sneezing Atau apa Abang cinta Dalam masker cuy Iya Enggak Kadang-kadang itu tanpa sengaja Terjadi juga kok Apa kayaknya Lu ngomong lewat regulator lu itu tanpa sengaja Lu gak sadar Banyak kok murid-murid gua Misalkan Baru open water nih kan Gua excited tuh dia Lompat bawa air Boom Langsung liat tartul cuy Teriak Teriak tuh i Teriak dia Wuuu Wuuu Ngeliatin ke gua Gua gak tau dia ngomong apa Gua iya iya aja oke oke Tartul Tartul Sebenernya bisa ya Bisa ya jadi jawabannya bisa Kalau relax kali ya Iya kalau relax Kalau excited juga Bisa banget Oke lah itu dulu Fact dari kita Frequently asked question Kita masih ngumpulin juga ya Pertanyaan-pertanyaan Yang kedengerannya lucu Atau menarik Atau mungkin bikin lu penasaran juga Atau penting gak penting silahkan Penting gak penting Kalau lu punya Yang tadi itu Pertanyaan-pertanyaan yang penting gak penting tadi itu Lu bisa langsung komen aja Langsung komen ya Jadi biar Jadi masukkan juga advice buat kita Iya Dan tak kalah dibacain di next video Next fact session berikutnya Iya Next frequently asked question Iya Segment Iya Oke Kalau lu Salah satu dari lu mungkin Terjawab pertanyaannya di video kali ini Lu bisa like juga kan Iya Dan mungkin kalau ada temen lu yang Masih ada pertanyaan Atau Di pertanyaan ini udah terjawab Tapi dia belum nonton video kita Lu bisa share ya Benar share langsung Harusnya share Iya Terus yang terakhir Jangan lupa lagi-lagi buat Dukung kita Lu harus subscribe Betul subscribe Jangan lupa buat Tombol notifikasinya Nyalain tombol lonceng Biar langsung dateng Notifikasi ke HP lu Benar sekali Oke Terima kasih sudah setia menemani kami Dari awal sampai akhir Betul Semoga Hal-hal ini Bermanfaat Dan gak buang-buang waktu kalian Amin Dari kita Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa like